Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brau menyatakan, DPC Partai Gerindra memenuhi syarat verifikasi faktual di tingkat Kabupaten Brau. Keputusan ini diambil usai tim KPU Brau diawasi Panitia Pengawas Pemilu melakukan proses verifikasi faktual sekitar satu jam di Wismagarudayaksa Gerindra Brau, Jalan Pulau Sambit RT5 Tanjung Redep, Selasa 30 Januari 2018 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Brau Nana Melina mengatakan, Secara jadwal, verifikasi faktual di tingkat Kabupaten dilakukan mulai hari ini hingga 1 Februari 2018 lusa. Dan verifikasi faktual terhadap DPC Partai Gerindra Brau merupakan verifikasi faktual yang pertama dilakukan pihaknya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi No. 53 Garing PUU Garis Datar 15 Romawi Garing 2017. Terkait DPC Partai Gerindra yang pertama dilakukan verifikasi dikatakan Nana, lantaran Partai Gerindra yang dinilai pihaknya paling siap. Namun demikian, setelah Gerindra pihaknya akan melakukan verifikasi ke Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golkar masing-masing pada sore dan malam hari ini. Setelah proses verifikasi dilakukan dikatakan Nana, Partai Gerindra Brau dinyatakan memenuhi syarat. Partai Gerindra adalah partai pertama yang kami lakukan verifikasi sesuai dengan hasil pertemuan kami kemarin tahun 28 bahwasannya partai mana dulu yang siap dapat menghadirkan keanggutannya maka hari ini Partai Gerindra yang pertama. Ada pun verifikasi faktual yang akan kami lakukan yaitu terhadap pengurusan, domisi di kantor maupun keanggotaan yang ada di Kabupaten Brau. Jadi untuk keanggotaan itu sendiri, kami akan mengambil sempel 4% dari total keanggotaan yang diserahkan oleh partai masing-masing. Sementara itu, Ketua Panuaslu Kabupaten Brau, Nadirah secara tegas memastikan jika pihaknya akan selalu melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU, termasuk dalam proses verifikasi faktual kali ini. Sebab pengawasan merupakan tugas dan kewenangan pihaknya dalam rangka menjamin setiap tahapan berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai regulasi. Jadi seoganya memang kita setiap KPU melakukan verifikasi kami selalu mendampinginya untuk mengawasi, kami mengimbau kepada semua partai itu memang seoganya mereka siap melakukan pemberkasan yang memang diminta oleh KPU karena kami sifatnya hanya mengawasi jika memang itu tidak sesuai apa yang disyaratkan oleh KPU, kami akan melakukan juga alat kerja kami juga ada akan melakukan apakah itu TMS, TMS, atau MMS nantinya. Menanggapi hasil verifikasi faktual tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Brau, Taufik Waligar, menyambutnya dengan sukacita. Kepada BNUJ TV ia mengatakan, dirinya beserta seluruh kadir partai Gerindra sangat bersyukur atas lolosnya Gerindra Brau melalui tahapan verifikasi faktual. Namun demikian, verifikasi faktual ini hanyalah tahap awal dari perjuangan yang sesungguhnya yakni sukses Pilkada, Pilpres, dan Pilek. Ini secara otentik, secara nyata kita sudah melakukan itu semua. Dan bersyukur kami dari DPC Gerindra Brau dan pertama kali kami dilakukan verifikasi. Ya tentunya kami baik yang pertama kali ini tentunya kami sudah siap semua aneh kita yang sudah diminta oleh BKB. Dan saya bersyukur dari hasil ini sudah berjalan dan sudah dinyadakan bahwa pastinya kita berhasil dan alas dari verifikasi yang tersebut di Kabupaten. Dengan harapan untuk semua KDF daripada Gerindra untuk tetap bersatu dan solid untuk mengamankan daripada jalannya di Pilkada maupun di Pilpres ini. Jadi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujuk Gerindra! KDF melaporkan.